Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya mahasiswa yang sudah siap di depan HP dan laptop masing-masing Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Tisna Suryana Pada kuliah TUEB Tutorial webinar atau kuliah online di masa pandemi COVID Yaitu dengan mata kuliah materi dan pembelajaran IPA di SD Disajikan atau dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2020 Sebelum memulai perkuliahan ini Marilah kita berdoa Berdoa mulai Robi jidni ilma Warjukni fahman Waj'alni minas solihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Berilah aku karunia agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh Baik Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 9 Tetapi pada pertemuan yang ke-8 Yaitu tentang limbah dan pemampatannya serta etika lingkungan Untuk kegiatan belajar 1 yaitu jenis sifat dan sumber limbah Kompetensi umum yang harus dikuasai oleh mahasiswa Pada modul ini Yaitu mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep limbah dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah Yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan pengertian limbah Yang kedua mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam limbah Yang ketiga mahasiswa dapat menjelaskan sifat limbah Yang keempat mahasiswa dapat menjelaskan manfaat berbagai macam limbah Yang kelima mahasiswa dapat menjelaskan penanganan berbagai macam limbah Next Sebagai pembuka atau pengantar dalam perkulian ini Yang pertama bahwa Makhluk hidup menempati lingkungan yang ada di sekitarnya Disesuaikan dengan tempat hidupnya Tetapi apa? Kebanyakan lingkungan yang ditempatinya dirusak sendiri Dikacaukan sendiri Ya Oleh makhluk hidup tersebut Baik disadari Maupun tidak disadari Ini yang bahayanya Contoh Tindakannya Yang pertama yaitu penggunaan Bahan bakal berlebih Pendirian pabrik-pabrik Penggunaan angkutan kendaraan Kemudian juga sisa-sisa bahan bakar Contoh tindakan yang lainnya yaitu Merusak keseimbangan alam Misalnya Terjadinya perburuan hewan Perusakan terumbu karang Ya Pernah saya baca di salah satu Apa Media Bahwa Keadaan terumbu karang di Indonesia semakin sekarat keberadaannya Ya Berarti itu Suma semakin Parah Berikutnya juga Ada penebangan hutan sembarangan Ya Kemudian Pemboman ikan Ini disini Saya tampilkan slide Ya Yang pertama kita lihat Hutan yang rusak Hutan yang gundul Kemudian yang kedua disini ada Di tengah laut ada Ledakan atau pemboman ikan Slide berikutnya adalah Ada hewan yang diburu dan siap disembeli Barangkali juga siap untuk di Apa Dibikin sate mungkin Kemudian slide berikutnya adalah disini Betapa banyaknya asap-asap kendaraan Yang akan mengganggu Yang akan mengganggu Keselamatan dan kesehatan Makhluk hidup Ya Lanjut Pengertian limba Lima adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi Baik industri maupun domestik Ya Misalnya dalam rumah tangga ya Ini yang lebih dikenal sebagai sampah Berikutnya kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu Tidak dikehendaki Lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai guna Macam-macam limbah Ada limah rumah tangga Terdiri dari organik dan anorganik Kemudian yang kedua ada limbah pabrik Padat Cair Dan gas Nah Kita lihat apa sih perbedaan limbah organik dengan limbah anorganik Ya Yang pertama limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses pengurian secara alami Contohnya sisa hewan dan tumbuhan Sedangkan limbah anorganik Limah yang berasal dari sumber daya alam Tidak terbaharui Dan sulit diurahikan secara alami Oleh mikroorganisme Seperti minyak bumi Plastik Kaleng Dan botol Serta kaca dan lain-lain Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan Disilahkan kepada mahasiswa Silahkan kita diskusi interaktif saja Jika ada hal-hal yang belum dipahami Ya Monggo Siapa? Oh enggak ya Nah kalau ada pertanyaan silahkan Kalau tidak ada kita lanjutkan Nah ini ya Ini adalah contoh sampah-sampah organik Disini ada kertas Ada kaleng bekas minuman Ada beling atau pecahan kaca Kantong kresek Botol plastik dan lain sebagainya sejenis ya Nah kemudian ini ada sampah organik Ada daun-daun kering Ada sampah-sampah rumah tangga bekas sayuran Cangkang telur Cangkang pisang Kemudian juga bekas-bekas buah-buahan Dan masih banyak lagi yang lainnya ya Limbah padat pabrik Disini ada gambar yaitu Bekas drum Potongan-potongan logam Kemudian juga sisa-sisa logam gitu ya Terutama ini pada industri mesin Logam Aneka industri kimia Industri hasil pertanian Kehutanan Berupa bongkah kayu Potongan kayu Serpian-serpian logam Lumpur Kerak kotoran Tekstil Karet dan lain-lain Nah limbah cair Pada limbah cair itu misalnya pada Dihasilkan urin Air cucian alat Sisa buangan fabrik Pengolahan kelapa sawit Tekstil dan lain-lain Kemudian limbah gas fabrik Ini diantaranya ada Pase gas yang keluar dari pabrik Baik itu CO karbon monoksida CO2 karbon dioksida Atau NOX Kemudian juga SOX Dari senyawa-senyawa nitrogen Dan dari senyawa-senyawa sulfur Bisa berupa buangan industri Buangan kendaraan Sisa pembakaran Pertanian dan lain-lain Nah Berikutnya ada Pengelompokan atau Pengklasifikasian limbah Ya Pengelompokan berdasarkan Jenis senyawa Ada limbah organik Dan ada limbah anorganik Pengelompokan berdasarkan wujud Ada limbah cair Limbah padat Dan limbah gas Sedangkan pengelompokan Berdasarkan Sumber Yaitu ada limbah domestik Atau rumah tangga Limah industri Limah pertanian Dan limbah pertambangan Boleh Saya ingin interaktif dulu Dengan mahasiswa nih Kira-kira ada nggak Yang bisa menjelaskan Seperti apa sih Limah pertanian Ya Apa? Jerami? Ya Lewon-lewon kering? Ya bisa saja mungkin Tapi itu kan masih bisa diolah Untuk menjadi pupuk-pupuk organik Biasanya lima-lima pertanian itu Berasal dari Apa? Sisa-sisa Pemupukan Kemudian juga Berasal dari Insektisida Atau herbicida Kalau dia terkait dengan Tumbuhan Kemudian Pungisida Kalau jamur Ada rodentisida Jenis-jenis hewan pengarat Nah itu nanti akan Berakibat terhadap Lingkungan Yang akan mencemari Atau akan mengotori lingkungan Ya Baik Ada empat prinsip Yang digunakan Dalam menangan limbah Atau sampah Prinsip ini Disebut dengan Empat R Empat R itu apa saja R yang pertama Recycle Regius Reus Dan replace Nah masing-masing Akan saya jelaskan Yang pertama Regius Mengurangi Penggunaan bahan Yang berpotensi Menimbulkan limbah Kalau misalnya Mengurangi penggunaannya Berarti kita Ya hampir saja Sama dengan Diet kantong plastik Jadi jangan sering-sering Menggunakan plastik Karena plastik itu Akan dibuang Nantinya ke lingkungan Reus Memanfaatkan kembali Barang-barang Nah begini Misalnya Bekas potol aqua Dipotong menjadi Pot bunga Kemudian ember Bekas ember Juga dijadikan Tempat sampah Kemudian ada Recycle Recycle Mendaur ulang lima Menjadi barang baru Kalau ini Barang-barang yang sudah terbuang Yang patah Yang rusak Dibuang Kemudian Diolah kembali Difabrikasi Kemudian nanti akan Menghasilkan mainan Anak-anak Akan menghasilkan Kursi, meja Dan lain sebagainya Menjadi barang baru Berikutnya Replace Jangan dibuang Di service dulu Nah itu artinya Sama saja Kita dengan menghemat Dan tidak membiarkan Barang-barang itu Larinya ke tempat sampah Ada analisis Kandungan limbah Bagaimana mengetahui Kondisi limbah Ya jelas melalui Analisis Nah analisis itu juga Menggunakan parameter Atau indikator Nah berarti kan tergantung Pada limbahnya Tetapi disini yang digunakan Hanya parameter kunci saja Parameter kunci itu Tidak ada parameter penentu Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Kualitas limbah Satu polumen limbah Dua kandungan bahan pencemat Tiga frekuensi Pembuangan limbah Contoh Kalau Cangkang kuaci ya Cangkang kuaci itu hanya Berserakan hanya Satu sampai dua buah Ya belum kita katakan Limbah atau sampah Tetapi kalau Cangkang kuaci itu Atau kulit kuaci Sampai ada dua mobil truk Nah itu baru kita katakan Dia limbah Karena disitu Polumenya banyak Polumenya banyak Belum lagi Kalau kita kaji Kalau kita analisa Dengan kandungan-kandungan Bahan pencemat Sifat pisis ya Sifat pisis limbah Yaitu Yang pertama Adanya padatan Ya Kemudian Kekeruhan Kemudian juga Ada perbedaan warna Bau Temperatur Dan lain-lain Sifat kimia ya Sifat kimia itu ada BOD Biological oxygen demand Kebutuhan O2 bagi sejumlah bakteri Untuk mengeluarkan Semua Jat organik Yang terlalu dalam air Kemudian ada COD Semical oxygen demand Ada juga metan ya Metana CH4 Biasanya dimana ditemukannya Di lawa Di sawah Kolam Limbah Jadi begini Kalau misalnya kolam itu Yang banyak limbahnya itu Mengandung metan Biasanya lumpur tidak ada Tapi kalau lumpurnya ada Berarti dia tidak mengandung metan Kemudian berikutnya adalah Derajat keasaman Atau pH Atau power hidroksi Terus alkalinitas Karbonat Garam-garam Biasanya akan menyebabkan Kesadahan air Kesadahan air ada dua loh Ada sada sementara Dan ada sada tetap Air yang sada itu Tidak ada yang banyak Mengandung ion-ion Terutama ion-ion CA Dan ion-ion MG Yang akan berpengaruh Kalau kita misalnya Melalukan proses pencucian Itu kita memberikan Pembersih banyak Tetapi dia tidak berbusa Jadi perasaan kita Seolah-olah tidak Membersihkan Begitu Berikutnya juga Lemak dan minyak Lemak dan minyak Biasanya kalau dibuang ke air Akan membutuhkan dua lapisan Lapisan di bawahnya air Lapisan di atasnya Ya minyak Kenapa demikian? Karena Masa jenis minyak Lebih ringan daripada Masa jenis air Nah Konsep ini akan terjadi Pada daerah-daerah Atau pada sungai yang tercemar Kalau misalnya tercemar Berarti tertutupi oleh Minyak Kalau tertutupi oleh Minyak Hewan Atau ikan-ikan Atau alga Ganggang Pitoplangton Plankton Dan lain sebagainya Itu tidak Tidak bisa Sirkulasi Oksigen Sehingga Lama-kelamaan Mereka akan mati Oksigen terlarut Atau disulfit oksigen Berikutnya juga Besi dan magnesium Masih ada parameter lain Yaitu Ada klorida Yang biasa digunakan Sebagai Disimpactant Ini akan menyokong air Menjadi asin Dan akan merusak Pipa-pipa Nah Pospat Pospat juga dihasilkan Dari bahan-bahan pembersih Kemudian juga Pencuci Pemuti Dan lain sebagainya Berikutnya ada Surpur Surpur ini adalah Hadu ais beracun Dan berbau busuk Kemudian Yang harus kita waspadai juga Adalah Logam-logam Berat Dan beracun Terutama logam-logam Dari kadmium Logam-logam Dari hidrogirum Begitu ya Ini harus diwaspadai Sifat biologi Kalau sifat biologi ini Biasanya Air buangan Yang biodegradable Dapat terurai kembali Dapat diolah secara biologi Yang dapat dilakukan Melalui reaktor pengolahan Yaitu reaktor pertumbuhan Kemudian proses pengolahan Secara biologis Yaitu melibatkan proses Aerob dan anaerob Nah proses aerob Berlangsung dengan hadirnya oksigen Sedangkan proses anaerob Berlangsung tanpa adanya oksigen Ini sebetulnya perbedaan Respirasi aerob dengan anaerob Dari mulai Butuh O2 dari udara Untuk oksidasi makanan Sedangkan Respirasi aerob Tidak butuh O2 Kemudian pada aerob Menghasilkan 38 ATP Dan 36 ATP Untuk produk akhir Sedangkan pada anaerob Menghasilkan 2 ATP Dari tiap-tiap tahapannya Pada respirasi aerob Membebaskan CO2 dan H2O Secara sempurna Sedangkan pada anaerob Tidak sempurna Malah memecah glukosa Menjadi CO2 dan H2O Pada aerob Hidrogen yang dibebaskan Akan bergabung Dengan O2 Membentuk H2O Sedangkan pada anaerob Hidrogen diikat oleh Asetaldehid Untuk membentuk Asam laktat Atau etanol Berikutnya lokasi terjadinya Pada respirasi aerob Itu di sekitar mitokondria Sedangkan di anaerob Di sekitar lokasinya Itu di sitoplasma Pada respirasi aerob Ini prosesnya komplek Sedangkan pada proses anaerob Ya prosesnya sederhana Baik dipersilahkan Kalau ada pertanyaan Sebelum kita lanjutkan Barangkali ada yang kurang dipahami Atau kurang terdengar Karena kita sedang online Barangkali ada hambatan-hambatan tertentu Atau kalian kurang paham Dengan apa yang saya jelaskan Silahkan ditanyakan Ada? Tidak ada? Lanjut kalau tidak ada Berikutnya pemanfaatan limbah Ada limbah kertas Kemudian biasanya dibuat bubur falep Untuk bahan kertas lainnya Ada juga yang dihancurkan Untuk dipakai sebagai bahan Pengisi bahan isolasi Kemudian ada juga yang diinsenerasi Pembakaran sampah Teknologi pengolahan sampah Sebagai penghasil panas Lanjut Untuk bahan organik Biasanya dibuat kompos Untuk bubuk pertanian Jadi ada istilahnya pengomposan disitu Untuk tekstil atau pakaian bekas Yang pertama bisa dihancurkan Untuk dipakai sebagai bahan pengisi isolasi Yang kedua Bisa disumahkan kepada yang memerlukan Kalau memang layak pakai ya Baik, gelas Gelas ini dibersihkan dan dipakai Biasanya dia berbentuk beling Ataupun botol Dihancurkan sebagai pembuat gelas baru Atau gelas ini dihancurkan Dicampur aspal atau beton Untuk pengerasan jarak Atau gelas ini juga dihancurkan Dan dicampur pasir Batu untuk pembuatan Bata semen Lanjut, logam Ada beberapa bekas logam Tanpa berkarat Kemudian juga tanpa berserakan Bisa merusak lingkungan Ini biasanya dicor untuk Kembuatan logam baru Atau langsung digunakan Bila keadaannya masih Layak pakai Atau masih baik Karet kulit plastik Diancurkan sebagai bahan pengisi isolasi Kona diinsenerasi sebagai penghasil panas Kemudian ada potongan Atau serbuk gergaji Bisa dimanfaatkan Dibentuk briket Briket arang Atau arang aktif Atau juga ada yang memanfaatkan Untuk media tanam Bisa kita lihat Yang sebelah kirinya adalah Briket arang Atau arang aktif Sedangkan yang sebelah kanannya adalah Di sini sebagai media Tanam-tanaman Terutama untuk tanaman pala wijab Limbah denas Limbah daun nanas Untuk produk tekstil Kulit dan monggal nanas Dapat membantu Mempercepat proses Fermentasi tempe Nah Di sini ada Diagram Atau skema Atau lebih dikena dengan Diagram alir limbah Tiada alir adalah Proses pengolahan limbah Terutama limbah-limbah yang Sederhana Maksudnya Saya katakan sederhananya Tidak terlalu Pekat Atau bukan dari publik-publik besar Kemungkinan ini adalah Dari pabrik-pabrik Industri saja Jadi limbah Nanti masuk ke Filtrasi atau penyaringan Kemudian dilakukan Sedimentasi Pengendapan Ada yang membentuk Biogas Atau gas bio Itu nanti masuknya Ke generator Dan bisa digunakan Sebagai listrik Nah Kalau tadi Setelah mengalami Sedimentasi Maka dia akan Mengalami fermentasi Berikutnya Sedimentasi yang kedua Kemudian ada Kalau dia sudah layak Sudah bagus Sudah Memenuhi Baku mutu lingkungan Atau sudah memenuhi kriteria Hal yang berkaitan Dengan Limbah tadi Maka itu Kalau dia sudah layak Maka di Alirkan ke sungai Atau kalau belum dilakukan Pemekatan Sluj Ya Pengkomposan Penyaringan Pengemasan Sampai dia menjadi Sebuah Kompos yang sangat Menjuburkan tanaman Baik Demikian terima kasih Jika ada pertanyaan Disilahkan Ya Disilahkan Kalau ada pertanyaan Karena kita ini Pertemuan yang Kedelapan ya Minggu depan Sudah tidak ada Pertemuan lagi Tapi kalian Sudah mempersiapkan Untuk persiapan Pelaksanaan Ujian Baik Kalau tidak ada Untuk mengakhiri Atau untuk menutup Kegiatan ini Mari kita berdoa Berdoa mulai Allahumma Arinal Hakka Hakkan Warjuk Natibah Wa Arinal Batila Batilan Warjuk Natinabah Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Kebenaran Sehingga kami dapat Selalu mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami Kejelekan Sehingga kami dapat Selalu menjauhinya Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih